Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow Karena di Instagram saya sering melakukan tanya-jawab untuk follower melalui video Kemudian di Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow Karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rejeki untuk teman-teman semua Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat Teman-teman tahu tentang PCOS PCOS Polycystic Ovarium Syndrome Nah, ini terjadi pada wanita ya Nah, ini terjadi ketika hormon androgen ataupun hormon pria lebih tinggi ya Pada orang wanita Biasanya PCOS ini terjadi pada wanita usia subur Nah, tapi banyak sekali informasi-informasi yang beredar di luar sana Yang keliru ya, yang salah Dan juga itu dipercaya lagi Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 mitos tentang PCOS yang sebenarnya itu salah Jadi, apa saja sih mitos yang beredar di masyarakat tentang PCOS Yang pertama, orang yang terkena PCOS pasti ada PCOS Nah, jadi ya sebenarnya orang PCOS itu tidak semuanya ada kista Begitu juga sebaliknya, tidak semua orang yang ada kista ovarium itu disebut dengan PCOS Paham ya, orang PCOS tidak semuanya ada kista Sedangkan orang yang ada kista ovarium tidak semuanya disebut PCOS Pada wanita yang mengalami PCOS itu tadi adanya ketidaksimbangan Hormon reproduksi ya, hormon prianya lebih banyak Hormon androgen ya Sehingga menyebabkan follicle itu susah untuk melepaskan sel telur Ya, jadi seperti itu ya Jadi, dia lebih cenderung adanya gangguan reproduksi Kemudian penyakit ini lebih cenderung mengarah ke metabolik Yang mempengaruhi reproduksi Seperti itu gampangnya Mitos yang kedua itu wanita PCOS tidak bisa hamil Nah, banyak orang yang didiagnosa PCOS Kemudian takut ya Kemudian juga mengira-ngira dia terkena PCOS Kemudian juga takut tidak bisa hamil Tidak bisa memiliki keturunan ataupun anak Nah, memang PCOS itu pengaruhnya ataupun keluhannya Nah, itu kan direproduksi ya Karena tubuh kesulitan, poliker kesulitan untuk melepaskan sel telur Karena tingginya hormon androgen disitu Dan juga adanya gangguan ataupun kelainan metabolik Nah, tetapi bukan tidak bisa hamil Ini tetap bisa ya Istri saya itu juga mengalami PCOS, polikistik, ovarium, sindrom Ya, tapi Alhamdulillah itu bisa hamil Nah, bagaimana caranya dok? Ya, caranya yang pertama Rubah pola hidup menjadi lebih sehat Ya, lakukan aktivitas fisik, olahraga, senam Apapun itu ya, jogging ya Kemudian juga cukupi waktu istirahat ya Jangan terlalu lelah Kemudian juga kalau seandainya berat badannya berlebih Ya, usahakan untuk menurunkan berat badan Nah, jadi banyak usaha-usaha yang bisa teman-teman lakukan Ya, merubah gaya hidupnya ya Pola hidupnya sehat Tadi olahraga tadi ya Kalau berat badannya berlebih Ya, diturunin ya Biar berat badannya ideal Nah, itu akan lebih memudahkan Teman-teman untuk memiliki anak Ataupun itu bisa meningkatkan kesuburan Dan juga jangan lupa Kalau seandainya teman-teman mengalami PCOS Ya, itu untuk berkonsultasi ke dokter Mitos yang ketiga Sikus mentuasi tidak teratur Pasti PCOS Nah, banyak yang berdiri masyarakat Ya, ketika diairinya Ya, mentuasinya tidak teratur Kemudian Wah, ini kayaknya saya terkena PCOS nih Ataupun temannya nih Misalkan temannya Mentuasinya tidak teratur Setiap bulannya terganggu ya Bisa datang, bisa tidak Kemudian dia langsung nebak temannya Eh, kamu kayaknya kena PCOS deh Nah, jadi jangan seperti itu ya Itu seperti Apa namanya ya Seperti tebak-tebaan jadinya ya Tanpa adanya Pemeriksaan Ataupun tanpa adanya Sesuatu yang dilakukan Nah, jadi PCOS itu memang Sikus mentuasinya Tidak teratur Tapi bukan Setiap orang yang Mentuasinya tidak teratur Itu pasti PCOS Nah, jadi banyak sekali ya Penyebab Orang normal Itu mentuasinya Tidak teratur Di video-video saya Tentang Kesehatan wanita Buka saja di playlist Itu banyak Membahas tentang Mentuasi Coba dibuka Disitu saya juga Membahas Penyebab Mentuasi teman-teman Itu tidak teratur Yang keempat Wanita PCOS Itu sulit menurunkan Berat badan Nah, memang ya Rata-rata orang PCOS Itu berat badannya gemuk Ataupun berat badannya obesitas Berlebih Nah, tetapi Jangan Semua orang gemuk Ataupun orang obesitas Itu dibilang PCOS Orang yang Dietnya Tidak berhasil Ya Dietnya susah Dibilang PCOS Tidak seperti itu ya Jadi tidak semua orang gemuk Orang obesitas Berat badannya berlebih Itu PCOS Bukan Itu faktanya seperti ini Orang yang PCOS Bukan berarti Tidak bisa menurunkan Berat badan Nah, tetapi Bisa ya Faktanya bisa Memang lebih susah Karena apa? Harus berjuang lebih keras Harus berjuang lebih ekstra Makanannya Harus Diet Ketat Dan juga Harus olahraga Yang benar-benar Jadi aktivitasnya Juga harus Bagus Makanannya juga Harus Benutrisi Kenapa dia harus Dietnya Lebih keras Usahanya lebih keras Karena dia juga Terpengaruh di Metabolisme Metabolismenya terganggu Jadi dia lebih cenderung Mudah gemuk Nah, jadi Ketika wanita yang mengalami PCOS Itu memang akan Lebih mudah gemuk Bukan berarti Tidak bisa diet Tetap bisa Tapi usahanya lebih keras Cara menurunkannya Bagaimana dok? Ya, seperti saran saya tadi ya Atur pola makannya Yang benar Pilih makanannya Yang sehat Ya, kalorinya Harus defisit Kemudian olahraga Ataupun aktivitas fisik Jadi dikombinasikan Nah, kalau seandainya perlu ya Buat jadwal diet Buat program diet Oke ya Yang kelima Siklus mentuasi yang tidak teratur Pada PCOS Bisa diatasi oleh Pil KB Nah, ini memang ya Orang yang siklus mentuasinya Tidak teratur Kadang-kadang bisa diatasi oleh Pil KB ya Tetapi Tetap harus pengawasan dari dokter Tetapi kami ini bertentangan Dengan orang yang PCOS Apalagi Sedang melakukan program hamil Ataupun merencanakan kehamilan Nah, gimana kalau seandainya Orang sedang program hamil Dikasih Pil KB Nah, ini tentu tidak cocok Jadi bagaimana cara mengatasinya Itu harus dikonsultasikan ke dokter Ya Bagaimana cara mengatasi PCOS ini Jadi Dapatkan perawatan khusus ya Untuk orang yang PCOS Oke teman-teman Itu tadi Lima mitos Yang sebenarnya salah Tapi banyak beredar di masyarakat Tentang PCOS Jadi PCOS itu bisa Kurus ya Bisa berat badannya Turun Ya, dengan usaha yang lebih keras Kemudian juga Tidak semua orang PCOS itu Gemuk ya Nah, kemudian Orang PCOS itu bisa hamil Nah, ini ya Yang harus teman-teman tahu Nah, untuk poin-poin yang lain Bisa teman-teman simak ulang Ya, bisa diulangi video ini Jangan lupa like Jangan lupa juga komentar Tentang PCOS Ya Siapa tahu teman-teman yang PCOS Ya, bisa melihat video ini ya Jangan lupa di-share ya Biar Teman-teman yang mengalami PCOS Bisa melihat Jangan lupa juga di-like video ini ya Sampai ketemu lagi Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa